Gara-gara diberitakan dugaan korupsi 204 miliar, pers dikriminalisasi, puluhan wartawan demo di Kejari dan Kejati Riau. Puluhan wartawan dari berbagai media melakukan aksi petisi keadilan untuk korban kriminalisasi pers di Kejaksaan Negeri Kutapakan Baru dan di Kejaksaan Tinggi Riau, Rabu 24 Juli 2019. Aksi tersebut buntut dari tindakan kriminalisasi terhadap pemimpin redaksi harian berantas Toro Laya yang telah dituntut Hakim Pengadilan Negeri Pekan Baru tetap berada di luar tahanan terkait tuduhan Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Muminin dalam pelanggaran Undang-Undang ITE yang kaitannya dengan pemberitaan kasus dugaan tindak bidana korupsi dana bansos atau hibah untuk Kabupaten Bengkalis yang berpotensi merugikan negara. Sebesar 204 miliar dari jumlah angkaran sebesar 272 miliar lebih tahun 2012 silam. Dalam orasinya, Koordinator Aksi Ismail Sarlata mengungkapkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekan Baru yang menyebutkan menetapkan terdakwa tetap berada di luar tahanan yang selanjutnya telah dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi Pekan Baru telah berkekuatan hukum tetap. Namun kenyataannya, pemimpin redaksi Harian Berantas Toro selaku terdakwa yang diputus oleh pengadilan tetap berada di luar tahanan tersebut dipanggil oleh jaksa penutut umum di Kejati Riau untuk dilakukan eksekusi fisik atau tahanan badan, kata Ismail. Ismail Sarlata meminta Kajari Pekan Baru dan Kejati Riau segera menghentikan tindakan kesewenawanangan terhadap wartawan serta patuh pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk Toro. Selain itu, Ismail Sarlata yang merupakan reporter Genius Radio Jakarta dalam orasinya meminta JPU yang diduga sengaja menggiring tugas wartawan pada pelanggaran Undang-Undang ITE selama ini karena penerapan hukumnya sudah melenceng dan salah. Ismail juga meminta bahwa Kejaksaan Negeri Pekan Baru dan Kejati Riau segera memeriksa jaksa penutupan untuk umum atau JPU yang mempelintir Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 pada Undang-Undang ITE, ujar Ismail. Demikian pula Kejati Riau harus berani mengusut sejumlah dugaan korupsi Bupati Bengkalis Amril Muminin yang sudah ditangani selama ini tanpa ada pembungkaman terhadap kemerdekaan Pers, ujar Ismail Sarlata. 1. Hormati tugas pokok Pers sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 4. Hormati putusan pengadilan Negeri Pekan Baru yang dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi Pekan Baru yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Hormati SEMA nomor 13 tahun 2008 2. Hormati MOU antara Dewan Pers dan Kejaksaan Agung RI 5. Hormati KUHAP Pasal 197 Ayat 1 Huruf K 6. Kami mendukung eksekusi sesuai putusan pengadilan Negeri Pekan Baru yang telah berkekuatan hukum tetap. 7. Kami menolak eksekusi fisik atau penyerahan badan kelapas terhadap pemimpin redaksi harian berantas Toro. 8. Kepala Kejaksaan Tinggir Riau Uung Abdul melalui Kasipenkum Kejaksaan Tinggir Riau Muspidawan SHMH kepada aksi pers mengatakan, masalah yang dialami oleh rekan kita Toro ini cobaan buat kita semua. 9. Kepada rekan-rekan wartawan semua bahwa poin 3 yang ada pada putusan pengadilan itu berlaku semasa dalam persidangan saja. 10. Tafsir Muspidawan Berikut pernyataan sikap para aksi dari Insan Pers yang menuntut keadilan untuk Toro korban kriminalisasi pers ke Kejari Pekan Baru dan Kejati Riau. Dalam demo petisi keadilan untuk korban kriminalisasi pers tersebut juga dilakukan penyerahan keranda mayat kepada Kejati Riau sebagai simbol matinya hak-hak pers, kedaulatan pers, dan matinya penuntasan kasus-kasus jugaan korupsi Bupati Bengkalis Ambril Muminin. 8. Kami meminta Kejati Riau segera menuntaskan kasus jugaan korupsi Bupati Bengkalis dan kawan-kawan dalam kasus korupsi terhadap PT BLJ Bengkalis tahun 2012 sebesar 300 miliar rupiah. Kasus korupsi dana bansos atau hibah Bengkalis tahun 2012 senilai 272 miliar rupiah lebih. Kasus jugaan korupsi dan atau swap atau gratifikasi dana proyek jalan multi-years atau MY di Bengkalis tahun 2013 sampai 2015. Dan pada tahun 2017 sampai 2019 termasuk kasus dugaan ijasa palsu Bupati yang sampai saat ini status hukumnya belum jelas. Bupati Ambril Muminin dipengkalis dikonfirmasi melalui saat via selulernya dihubungi sejumlah awak media belum aktif atau belum bisa dihubungi. Terima kasih telah menonton!